Selamat datang di channel Sully Adventure. Setiap orang, pada saat tertentu, telah menjadi sakit karena suatu patogen. Banyak penyakit yang disebabkan oleh patogen yang menginfeksi tubuh. Kata patogen adalah istilah umum untuk mikroorganisme, seperti virus, racun, atau bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Beberapa patogen dapat masuk ke dalam tubuh dan tidak menyebabkan gejala penyakit yang nyata, sementara yang lain bisa berakibat fatal. Kerentanan terhadap penyakit bervariasi dari satu orang ke orang berikutnya. Tubuh manusia dilengkapi dengan beberapa mekanisme pertahanan untuk melindungi dari patogen. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh melawan penyakit. Kulit berperan sebagai penghalang yang mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh. Patogen dapat masuk melalui mata, mulut, dan hidung. Bagian tubuh ini memiliki selaput lendir yang dapat dilalui oleh patogen. Beberapa patogen dapat masuk melalui luka atau lecet di kulit, atau melalui usus dengan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Tetapi patogen tersebut bukanlah fokus pada video ini. Patogen memasuki tubuh, mereka mulai menginfeksi sel dan menyebabkan kerusakan. Sistem kekebalan tubuh akan melawan infeksi, sedangkan sistem kekebalan yang lemah akan kurang berhasil melawan infeksi tersebut. Langkah pertama dalam mencegah penyebaran penyakit adalah memahami cara patogen ditularkan. Pertama, kontak langsung, ditransfer dari orang ke orang melalui kontak fisik. Kedua, kontak tidak langsung, ditransfer dengan menyentuh benda-benda umum seperti gagang pintu dan pegangan tangan. Ketiga, tetesan, patogen yang tersuspensi dalam tetesan dikeluarkan dari saluran pernafasan dengan berbicara, batuk atau bersin. Keempat, airborne, patogen yang tersuspensi di udara dapat memasuki sistem pernafasan ketika seseorang menghirup. Kelima, kendaraan umum, ditularkan melalui sumber yang terkontaminasi seperti makanan, peralatan medis atau cairan. Keenam, melalui vektor, ditularkan oleh hewan atau serangga. Semua mode transmisi tersebut terkadang bekerja secara bersamaan. Misalnya, patogen yang tersuspensi pada tetesan dapat mendarat di objek terdekat dan menyebabkan penularan melalui kontak tidak langsung. Penyakit yang ditularkan melalui udara menyebar terutama melalui tetesan pernafasan di udara. Semakin dekat Anda dengan orang lain, semakin besar kemungkinan Anda terkena tetesan ini. Bila memungkinkan, jaga jarak setidaknya 2 meter antara Anda dan orang lain untuk mengurangi risiko penularan. Patogen dapat ditularkan antar individu melalui permukaan yang terkontaminasi. Anda dapat mengurangi risiko penularan tidak langsung dengan sering dan mencuci tangan secara menyeluruh. Kebersihan yang tepat sangat penting pada saat risiko penularan melalui udara. Cobalah untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh wajah. Anda juga harus mencuci tangan setelah menyentuh permukaan yang mungkin sering disentuh orang lain, seperti gagang pintu dan pegangan tangan. Cuci tangan minimal 20 detik. Gosok semua permukaan, dan bilas sampai bersih. Gunakan hand sanitizer saat mencuci tangan tidak memungkinkan. Jika sabun dan air tidak tersedia, tetapi hand sanitizer tersedia, gunakanlah. Hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% etanol atau 70% isopropanol dapat dengan cepat mengurangi jumlah kuman di tangan Anda. Gosok semua permukaan tangan Anda dengan pembersih setidaknya selama 20 detik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan klik tombol suka jika video ini bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!